Intro Intro Buka jelek Lionel Messi yang kecewa di bangku cadangan saat dia digantikan sementara Kylian Mbappe tetap bermain. Buka jelek Lionel Messi yang manyun disorot setelah dia ditarik keluar saat Paris Saint-Germain bermain imbang satu-satu dengan Monaco. Meski mencetak tiga dan membuat dua asis dalam empat pertandingan dikuan musim ini, itu bukan malam pemenang Ballon d'Or tujuh kali. Messi tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Messi mendapat kesempatan mencetak gol ketika bola tendangannya membentur tiang dari jarak jauh sebelum turun minum. Upaya rebound Kylian Mbappe juga membentur mister gawang. Neymar mencetak gol penyimbang dari titik penalti di babak kedua setelah dijatuhkan di dalam kotak penalti. PSG terus berusaha mencari empat kemenangan berturut-turut di kompetisi papan atas Perancis. Namun, manajer Cristóbal Galtier menggantikan Messi dengan waktu yang masih tersisa dalam permainan. Pablo Sarabia menggantikan pemain legendaris Argentina itu, sementara Mbappe yang juga mengalami malam yang buruk di depan gawang tetap bertahan. Fenomena ini akan membawa kita pada perkataan Pep Guardiola. Manager City itu mengatakan sosok Messi memang tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan apapun. Menurut pelatih 51 tahun, yang pernah mengasuh mega bintang Barcelona itu membeberkan aturan tak tertulis untuk peraih tujuh Ballon d'Or tersebut. Anda harus mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan dan memahami bahwa dia tidak boleh diganti di luar lapangan, kata Guardiola dikutip The Mirror. Anda harus ingat bahwa dia tidak boleh meninggalkan lapangan, bahkan pada akhir permainan untuk menerima surakan dari penonton. Dalam empat pertandingan terakhir di musim keduanya di kota Perancis, Messi mencetak tiga gol dan dua asis. Atas hasil tersebut, Les Parisians berjuang mengalahkan Colos demi melanjutkan tren kemenangan setelah kehilangan poin penuh. Jadi menurut kalian, apakah Messi tak boleh diganti di pertandingan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.